Para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Berau kembali mendapatkan bantuan dana usaha dari Kementerian UMKM dan Koperasi sebesar 1,2 juta rupiah per orang. Namun, jumlah bantuan yang didapatkan itu kini mengalami penurunan dari tahun 2020 lalu, di mana nilainya sebesar 2,4 juta rupiah per orang. Kabit Perindustrian Disperindakob Kabupaten Berau, Endang Erian menyebutkan hal itu seiring dengan pertumbuhan UMKM yang semakin banyak di masa pandemi. Menurutnya, di tahun 2020 lalu, jumlah UMKM sebanyak 6 ribuan, namun saat ini yang terdata telah mencapai 11 ribu pelaku UMKM, mulai dari pengrajin, kuliner, hingga jualan online dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan di tahun 2020 lalu, dari 6 ribuan orang sebanyak 90 persen telah menerimanya. Tidak ada kriteria khusus bagi penerima, hanya mendaftarkan ke Disperindakob dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, foto tempat usaha, serta surat pernyataan usaha dari kelurahan atau kampung setempat. Dari usaha mikro, kecil dan menengah, itu peseranya kalau dulu 2,4, sekarang 1,2, dan itu langsung nge-link ke BRI. Jadi peseratannya melampirkan fotokopi KK, KTP, kemudian foto usaha, sama surat keterangan usaha dari kelurahan. Dinas sudah disiapkan form untuk diisi, sehingga langsung semuanya diserahkan ke dinas untuk bisa di-input dan linknya langsung ke BRI. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.